Emma Waroka bongkar isi chat Vanessa Angel disebut anak durhaka oleh diduga Dodi Sutrajad. Marisha Ica Geram pertanyakan kelakuan orang tua begini. Selamat datang di Seruni Channel. Emma Waroka terlihat mengunggah chat lama diduga dari pihak keluarga Dodi Sutrajad yang disebut-sebut ditujukan kepada Vanessa Angel. Melalui unggahan Instastory di akun resminya, Emma Waroka mengunggah isi chat dari seseorang yang disensor namanya Tante. Namun disinyalir dan diduga merupakan chat dari Dodi Sutrajad menggunakan nomor puput ibu tiri Vanessa Angel. Isi chat yang dibongkar Emma Waroka tersebut terus mengatai seseorang yang diduga merupakan Vanessa Angel dengan beberapa kata-kata kasar hingga menyebut diduga Vanessa adalah anak durhaka hingga menuai perhatian dari Marisha Ica. Eh goblok, bego. Komnas Perlindungan Anak itu ngurusin anak di bawah 17 tahun, lu tuh udah tua, udah bangkotan, bukan anak-anak lagi. Kasian deh lu, gak tau hukum, kata isi chat yang dibongkar Emma Waroka dalam unggahannya di Instastory. Isi chat tersebut juga menantang Vanessa Angel jika ingin melaporkannya ke Komnas HAM dan mengatakan kasian kepada diduga Vanessa karena tidak diterima di keluarga saat lebaran. Najis gue ketemu lu, dari dulu gue anggap lu udah mati, tulis chat tersebut. Percakapan tersebut juga membandingkan Vanessa yang hanya lulusan SMP dengan orang yang diduga adalah puput sebagai lulusan sarjana hukum. Ngatain istri gue goblok, ngaca sama diri lu sendiri, yang goblok itu lu. Istri gue SH, lulusan sarjana hukum, emang lu cuman lulusan SMP doang. Ngatain gue najis, gue juga najis punya anak kayak lu. Anak gak tau diri, cuman lulusan SMP, gak ada prestasi, dibleklis sama PH, bikin malu keluarga. Tulis chat tersebut. Chat itu juga meminta agar diduga Vanessa, tak usah datang lagi ke rumah dan mengemis ingin bertemu diduga Dodi dan istri. Pada chat selanjutnya, terlihat balasan dari diduga Vanessa Angel yang dianggap sudah mati oleh keluarganya, namun masih ada foto-foto miliknya. Anggap saya sudah mati, tapi foto-foto saya di rumah masih dipajang-pajang, hahaha kasian deh. Tulis chat diduga dari Vanessa Angel. Menanggapi isi chat tersebut, Emma Waroka sebagai sahabat dari Vanessa mengomentarinya dan tidak menyangka jika ada orang tua yang seperti itu. Sejahat-jahatnya orang tua tidak mungkin mengatakan anak kandungnya sendiri sudah mati. Orang tua yang melahirkan anaknya sanggup bertukar nyawa untuk anak-anaknya, itulah sejatinya orang tua, tulis Emma Waroka. Marisa Ica, yang juga merupakan sahabat Vanessa, turut mengomentari unggahan Emma Waroka. Kok ada orang tua chat anak begini? Asik-asik Tuhan gak bobok kan? Ketemu deh chatnya, sejat itu mulut kalian pak terhadap anak kandung sendiri chat pakai HP istrinya itu, kata Marisa. Ica juga tak habis pikir dengan perkataan Dodi Sutrejat yang mengatai anaknya sendiri sebagai lulusan SMP dan membandingkannya dengan istrinya. Ripos Mbak Emma Waroka ofisial, anaknya dikatain lulusan SMP. Lah karena elu gak sekolahin pak deh, suruh latihan gitar sampai 5 jam, terus lu gak kasih makan, inget gak? Lalu tapi gak dikasih duit kerjanya dia dan tugas sekolahin kan elu malah dikata-katain, tulis Marisa Ica, diduga menyendir Dodi Sutrejat. Marisa juga menyinggung soal isi chat yang mengatakan kepada diduga Vanessa agar tidak mengamis-nemis kepada keluarganya lagi. Ngemis-nemis karena biar gimana pun anda bapaknya, karena kalau dia nikah kan butuh anda. Kalau anda udah mati, ya gak apa-apa, tapi kan masih hidup. Kalau gak mau dibutuhin, mati suri dulu aja. Ya anak perempuan, pasti nikah butuh anda lah. Malah bilang ngemis-nemis, ripos Mbak Emma Waroka ofisial, tulis Marisa Ica lagi. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada klarifikasi dari pihak Dodi Sutrejat perihal chat tersebut apakah benar dari pihaknya kepada Vanessa atau bukan. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Saruni Channel. Và tr الشialan berita dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, galkan komentar sebagai kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Diolong kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sampai jumpa di video selanjutnya.